Tapi mungkin gak lokal ini mampu go global? Sangat mungkin. Padahal kan dia famous-nya di lokal kan? Justru itu. Jadi yang namanya mereka sebut sebagai cultural hub. Cultural hub itu ketika dia bisa menjadi penghubung orang-orang lokal yang ada di seluruh dunia. Oke, oke, oke. Yang ada di seluruh dunia dan itu sudah dibuktikan dengan yang namanya masakan padang. Dengan yang namanya rendang. Iya, iya. Itu udah dibuktikan. Karena mereka menjadi cultural hub tuh. Orang-orang pandang yang ada di seluruh dunia. Mereka tetap makan itu gitu. Terus kemudian rasanya juga disesuaikan dengan orang-orang sekitar. Jadi orang sekitar, oh iya, emang enak banget nih. Kalau kita bicara masalah lokalitas di Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi ya. Banyak mungkin contoh-contoh yang intinya mempertontonkan kearifan lokal, menunjukkan kehebatan lokalitas dari setiap daerah di Indonesia. Mungkin kalau saya sebut beberapa film, seperti mungkin ada film-film yang belum lama ini sempat terkenal. Nah, itu satu diantaranya. Saya nggak punya kompetensi untuk menyebutkan judul filmnya. Nanti saja. Biar sebagai sebuah sutri kasus dalam program Smart Business bersama dengan Mas Silih Agung Wasesa. Halo, Mas. Halo. Lokalitas semakin kuat. Yes. Emang bener? Banget. Bener banget. Karena itu tadi, tadi kalau misalnya kita bicara film kan, kita pernah ngeliat film, apa, Yowes. Yowes Band. Yowes Band Jawa Timur banget. Kan itu Jawa Timur, bahasanya juga bahasa Jawa Timur gitu. Sampai bahasa Jawa Timur dengan cengok-cengok yang Jawa Timur yang hanya orang-orang Jawa Timur yang tahu lah gitu. Tapi kan kalau kita ngeliat jumlah penontonnya banyak tuh. Terus ada yang campuran bahasanya, tapi sangat lokal ke Bataknya gitu. Ngeri-ngeri sedap kalau nggak salah filmnya. Oke, iya. Ini juga sama tuh. Bagaimana kemudian lokalitasnya muncul. Terus kemudian sekarang orang kopi. Selera kopi kita juga lebih suka dengan kopi daerah. Ada yang suka. Dulu sih kita nyebutnya cuma kopi Sumatra, kopi Bali gitu. Sekarang nggak ada lagi tuh kayak gitu. Balinya juga kopi Kintamani atau kopi yang mananya tuh. Sumateranya juga harus lebih spesifik lagi gitu. Jawa Barat juga Jawa Barat mana tuh. Jadi orang sangat suka dengan lokalitas gitu. Karena buat konsumen, tahu lokal itu artinya posisi mereka tuh deep banget nih. Tahu banget detailnya gitu. Itu yang terjadi. Kenapa seperti itu? Karena tadi orang konsumen sekarang kan mereka adalah pahlawannya. Mereka bukan butuh brand sebagai pahlawan tapi justru brand support gue nggak sebagai pahlawan. Ya kita pernah bahas itu ya. Antara konsumen dan juga pemilik brandnya. Tapi gini Mas Silih, kalau mungkin berdasarkan data, Mas Silih kan praktisi pemperhati branding juga. Kan lokal-lokal yang dulu mungkin hanya terkenal di area tertentu, ya di lokal seputar situ aja, kok bisa sih tiba-tiba menjadi sebuah hal yang meminta atensi juga gitu dari publik. Karena kalau dibilang makin lokal makin kuat, berarti ada power di sana kan yang membuat mereka tuh terdesak ke atas sehingga menjadi pusat perhatian. Apa kira-kira Mas Silih? Iya, jadi sebetulnya itu adalah demografi sebetulnya. Basisnya ya. Basis demografi itu kan kalau di kita ini orang kan belajar sampai SMA lah gitu. Itu kan di daerahnya masing-masing tuh dengan sangat kental dengan lokalitasnya gitu. Begitu kuliah, mereka masuk ke area-area nasional tuh. Ada yang kuliahnya di Bandung, ada yang kuliahnya di Jogja, ada yang kuliahnya di Malang misalnya. Ada yang kuliahnya di, kalau di Sumatera, ada yang kuliahnya di Medan, di Usu gitu. Mereka kemudian tumbuh di sana, terus kemudian kerja. Mereka punya duit. Kangen sesuatu yang lokal. Itu pertama tuh. Kangen sesuatu yang lokal dan itu yang membuat orang-orang lokal itu, eh sorry, orang-orang lokal yang menjadi nasional, mereka kangen dengan produk-produk lokalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kecenderungan Gen Z yang mereka nggak mau disetir. Mereka nggak mau dianggap sebagai produk global. Tapi mereka punya pilihan sendiri gitu ya. Mereka punya pilihan sendiri. Makanya, kalau dulu banget gitu, anak-anak suka dengan bahasa Inggris, segala macem gitu, tapi sekarang anak-anak jaksel udah mulai dicelak-celak tuh. Ngomong sebentar, sedikit-dikit, itu udah jadi celaan tuh. Karena buat mereka adalah, nggak lah, kita lokal tuh punya kekuatan sendiri di tiap lokal. Nah, itu yang harus diperhatiin sama brand tuh. Oke, oke. Nah, gimana brand bisa memperhatikan hal itu dengan seksama Mas Sili? Karena kan, kompetitor juga pasti kan masih ber-kiblat ya, sama westernisasi lah. Kemudian juga ya, istilah-istilah jaksel-jaksel gitu. Mereka masih ngerasa, oh ini masih banyak peminatnya gitu loh. Sedangkan yang lokal ini kan, lihat-lihat, tapi siap untuk menghajar. Nah, agar lokal emang punya powernya itu, apa yang harus lakukan? Bisa compete each other-nya ini? Iya, jadi yang pertama adalah mulailah dengan sesuatu yang kecil gitu ya. Karena seringkali, maksudnya sesuatu yang kecil tuh firm pasti jalan, baru kita udah jalanin gitu. Karena beberapa brand lokal itu, mereka menggunakan lokalitasnya juga gitu, tapi mereka menunggu perfect nih. Menunggu, tau-tau udah menunggu perfect tuh maksudnya modalnya udah gede dan lain sebagainya, baru breng gitu. Karena yang kekuatan di lokal itu adalah sangat unik banget. Sangat nongkrong banget nih, kalau kita nggak nongkrongin, kita nggak bakal tahu. Jadi, kekujinya memang itu. Gimana caranya kita bisa nongkrongin, tahu kekuatan lokal di situ apa, menerjemahkannya kayak apa, baru produknya apa. Itu. Jadi, agak kebalik. Kalau dulu kan produk nasional dari Jakarta, turun ke daerah, wah jadi produk-produk yang menguasai, nah sekarang nggak. Bahkan ada beberapa produk yang memang udah datang dari daerah, terus masuk ke nasional. Oke. Itu. Itu berarti lokal, perlu influencer juga nggak? Mikro. Justru itu. Kita pernah bahas itu ya? Kita pernah bahas itu kan. Mikro tetap pakai. Jadi, makanya kalau kita bicara misalnya gini, makanya sekarang yang namanya market leader, itu harus agak hati-hati nih. Market leader hati-hati. Karena, katakanlah misalnya kalau kita bicara air minum gitu ya, sekarang misalnya ada Aqua, ada Lemin Rale gitu. Di Lombok, belum tentu mereka yang berkuasa. Iya, betul. Karena ada brand lain. Ada brand lain kan. Di Surabaya, belum tentu mereka yang berkuasa. Di Bali, belum tentu. Di Medan, itu mereka udah ada brand-brand lokal yang berkuasa. Yang orang sana bilang, ya nggak apa-apa lah, gue minum ini. Ini produk asli dari Medan nih. Ini produk asli dari Lombok nih. Bukan hanya kebanggaan itu sebetulnya, tapi ada root-nya, ada akarnya. Ada akarnya. kenapa yang di, misalnya Lombok gitu ya. Lombok ada air minum yang brandnya sangat kuat gitu, karena itu masuk ke bawah sadar orang Lombok, bahwa di sumbernya itu, nama brandnya itu, itu air minum buat awet muda. Misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi kental banget tuh. Nah, sama kita juga harus, nah ketika kita mau, mau ngebangun brand dengan kekuatan lokal, kita harus tahu root-nya apa nih, biar dianggap sebagai produknya akamsi. Kalau nggak, yaudah nggak ada. Nggak ada apa-apanya, beda. Tapi mungkin nggak, lokal ini, mampu go global? Sangat mungkin. Padahal kan dia famous-nya di lokal kan? Justru itu. Jadi, yang namanya, mereka sebut sebagai cultural hub. Cultural hub itu, ketika dia bisa menjadi penghubung, orang-orang lokal yang ada di seluruh dunia. Oke, oke, oke. Yang ada di seluruh dunia dan itu sudah dibuktikan dengan yang namanya masakan padang. Dengan yang namanya rendang. Iya, iya. Itu udah, udah dibuktikan. Karena mereka menjadi cultural hub tuh. Orang-orang yang, orang-orang padang yang ada di seluruh dunia, mereka tetap makan itu gitu. Terus kemudian, rasanya juga disesuaikan dengan, dengan orang-orang sekitar. Jadi orang sekitar, oh iya, emang enak banget nih gitu. Iya, iya. Itu. Atau, ada lagi yang namanya religious hub. Oke, oke. Jadi penghubung antara keimanan, antara kepercayaan gitu ya. Yaudah, kalau kemana-mana, makan, tadi kayak padang gitu, makan padang udah pasti halal lah. Nggak mungkin ada nasi padang itu rendang babi gitu kan, nggak mungkin. Iya, iya. Jadi udah pasti halal. Nah, itu juga jadi, jadi biasanya brand lokal akan menjadi gede kalau kita melakukan itu tadi, cultural hub ataupun religious hub. Ini apakah memang identik hanya dengan produk saja atau services bisa juga berpengar? Services sama. Services sama. Kita sebetulnya yang lokal-lokal itu walaupun Indonesia belum punya banyak contoh ya, tapi Thailand itu sudah mencontohkan baik kuliner ataupun services yang namanya Thai Massage. Pijet Thailand tuh. Thai Massage itu mereka udah udah kembangin sampai ke seluruh dunia gitu. Sehingga orang-orang yang sering datang tuh kalau kemana-mana pijet biar aman apa ya, yaudah Thai Massage aja. Udah ketahuan kualitasnya kayak apa, bentuknya kayak apa gitu. Itu, itu bisa dilakukan. Tapi untuk produk kita yang di luar, yang global ya, yang tadinya lokal, mungkin ada yang tahu tapi saya belum tahu. Oke, gini Mas, ini agak kontradiktif sebetulnya ya. Kan kalau kita bicara masalah lokalitas yang semakin kuat, kadang-kadang kalau orang sudah punya produk lokal, udah oke, udah merasakan profit di sana, itu kan akan coba mengembangkan gurita bisnisnya gitu ya. Taruh lah saya sebutkan misalnya untuk di franchise-kan. Nah, tiba-tiba kan udah pasti ada hal-hal yang mungkin ada ditiadakan. ditiadakan, tapi diadakan. Untuk paling tidak menggrab apa, pecinta dari produk itu. Kan terlihat adanya inconsistensi di situ. Yes. Nah, ini bagaimana nih agar hal ini bisa diminimalisir nih Mas Sili? Ini pertanyaannya cerdas banget tuh. Kita punya banyak brand yang lokal, kemudian hancur ketika dia mencoba menasional bahkan gitu ya. Iya, iya. Itu tadi, kuncinya karena tadi, kekuatan lokal itu kan adalah ada pada culture, ada pada sosial lokality-nya gitu. Nah, mereka harus pastikan dulu tuh akarnya di situ udah kuat belum? Akarnya di situ udah kuat belum? Bener gak sih produk mereka memang bener-bener secara kultural lokal? Oke. Atau jangan-jangan cuma karena ada di Jogja doang misalnya disebut lokal. Lo kenapa sih jadi produk Jogja? Oh iya, karena gue launchingnya di Jogja. Kesan lokalnya dapet gitu ya. Jadi kesan lokalnya, padahal sebetulnya bukan itu maksudnya produk lokal. Oke. Memang ada kekuatan lokal yang dibangun di situ tuh. Ada dibangun di situ. Misalnya, kalau misalnya kita bicara Jogja, kekuatannya adalah oh kalau orang Jogja itu, kalau punya restoran itu, makanan dari luar juga boleh masuk. Oke. Minuman dari luar juga boleh masuk. Misalnya kayak gitu. Nah itu dijaga tuh. Sehingga orang datang bawa makanan dari luar, ya silahkan aja. Bawa minuman dari luar, ya silahkan. Misalnya kayak gitu. Karena kan memang mereka guyup ya. Satu itu. Kedua, kalau misalnya Jogja, table sharing-nya banyak. Table sharing-nya banyak. Jadi orang duduk, kita duduk. Tahu-tahu orang sebelah ngajak ngobrol tuh ya santai aja gitu. Nah itu harus dijaga tuh. Nah itu yang namanya cultural hub. Nah selama ini kebanyakan beberapa brand lokal yang nggak sukses. Karena tadi lokalnya belum dapet, omsetnya udah banyak, cabangnya udah ada beberapa. Terus tau-tau kayaknya gue lumayan nih kalau jadiin franchise. Sudah tau-tau franchise kemana-mana gitu. Tapi basisnya nggak ada. Jadi kita punya banyak tuh. Contoh, ada kebab yang udah menasional tau-tau hilang. Ada ayam bakar yang udah menasional tau-tau hilang gitu ya. Karena tadi akarnya nggak dibangun. Ya karena akar itu identik dengan originalitas ya. Yes. Itu yang susah untuk menjaga ya mas. Itu yang susah dijaga. Iya bukan bukan susah sih. Yang susah tuh menjaga diri biar nggak ngerasa cuannya harus lebih banyak gitu. Masuk akal sih sebenarnya. Kan kadang-kadang udah punya gitu harus di franchise lah. Duitnya terlalu banyak. Habis itu gila. Tinggi banget nih pohonnya gitu. Akarnya masih. Iya. Angin bertiap kencang lagi di atas ya. Langsung berk. Ada di Indonesia yang seperti ini? Banyak. Sayangnya saya nggak mau sebutin merk ya. Enggak lah. Tapi setidaknya kita bisa belajar dari fenomena tersebut ya Mas Ily. Oke. Apa konklusi yang Mas Ily sampaikan sehubungan dengan bahasanya kita hari ini lokal harus kuat? Iya. Jadi sebetulnya hiperlokalitas itu lokalitas dengan kuat itu kita harus mulai masuk ke dengan kekuatan-kekuatan dimana kita berada. Tapi bukan hanya secara tempat cuman culture-nya harus kita tarik nih. Culture apa yang ada di situ tuh? Culture cara ngomong kalau misalnya tadi kita ngomong film yang dari Jawa Timur tuh culture cara ngomong yang penuh dengan maki sumpah serapah tapi bersahabat gitu ya. Atau kemudian cara bicara atau kemudian kedekatan dengan seseorang nah itu harus dipahamin banget tuh dengan kekuatan lokal. Kalau enggak ya kita cuma laku lokal secara kalau kuliner cuma secara rasa tapi culture-nya nggak dapet percuma. Itu. Jadi semuanya itu harus diperhatikan from A to Z-nya. A to Z-nya ya. Apa yang harus diperhatikan apa yang harus ditambah apa yang harus dikurangi gitu ya. Bukan hanya untuk sekedar memperhatikan income berupa cash flow dan juga profit tapi ya kualitas dari sebuah produk itu sendiri ya. Berlaku untuk services juga mungkin saran yang berarti? Services ya sama. Services sama. Sekarang banyak mulai services yang menggunakan kekuatan lokal tuh juga udah mulai banyak. Nah tadi kita harus tahu nih root-nya apa gitu. Kemarin ketemu dengan beberapa apa cosmetic brand gitu secara lokal tapi jualannya bukan di kosmetik ya tapi di terapi wajah dan lain sebagainya gitu. itu basisnya lokal. Jadi nilai-nilai tradisionalnya dimajuin ke depan tuh. Dan itu sukses. Oke. Ada banyak hal yang bisa kita petik dari inspirasi Mas Silih Agung Wasesa di hari ini bahwa menjaga lokalitas itu adalah sebuah PR bersama gitu ya. Jangan sampai ketika lokalitas itu sudah betul-betul mendapatkan tempat di hati konsumen di luar dari daerah lokal itu sendiri sehingga membuat kita berpikir wah ini enak nih untuk digali lebih jauh cuannya profitnya tidak seperti itu. Kita harus memperhatikan root-nya tadi masih membahasakan seperti itu agar semua yang kita lakukan dan kita pertahankan itu layak untuk menjadi topor satu. Kita ketemu lagi di program podcast Smart Business berikutnya. Smart Business Lead You Better Sampai jumpa di video selanjutnya.